Halo fans, kembali lagi di Reptel Topia. Jadi di video kali ini gue lagi bersama Muhammad Jafran Smith. Kita bakal bahas apa nih? Kita bakal bahas, ini jadi di Indonesia itu ada reptil yang dilindungi sama enggak ya? Iya betul, ada reptil yang dilindungi dan ada beberapa yang tidak dilindungi juga. Yang bisa dipira itu yang tidak dilindungi dong. Kalau yang dilindungi boleh, tapi kalau bersurat. Iya betul, hasil penangkaran. Tapi appendix itu ada juga yang tidak dilindungi ya? Betul, appendix tidak selalu berarti dilindungi, tapi dilindungi sudah pasti appendix. Betul, jadi sebelum videonya mulai jangan lupa dulu kasih subscribe-nya nih. Karena satu subscribe dari karen ada 100 hewan terselamatkan. Jadi kita mulai dari reptil ya, karena kita di Reptel. Jadi kita akan bahas reptil yang dilindungi nih. Yang dilindungi dulu mungkin ya. Menurut Undang-Undang PP No. 7 tahun 1999, ada beberapa reptil. Tapi kan udah di update. Oh iya, udah di update lagi. Sekarang selalu 2018 di update-nya. Iya betul, ada beberapa reptil. Jadi, cuma tahun 1999 lagi dong. Oh sudah tidak. Tadi kenapa lu bilangnya 1999? Karena pada awalnya diselenggarakannya yang itu dulu. 1999. Iya itu utamanya. Oke, abis itu di update? Di update 2018. Pokoknya yang paling baru itu yang di 2018. Iya betul. Yang di 1999 itu udah nggak di... Betul, udah nggak. Jadi ada beberapa yang lepas juga yang udah nggak di ingin ya? Iya, kayak yang sekarang bisa dia toler, lepas, terus... Jobiensi sekarang juga jadi boleh ya? Joby juga boleh. Panana juga sekarang udah boleh. Panana udah boleh sekarang. Jadi banyak yang boleh sekarang. Banyak yang udah boleh sekarang. Banyak yang udah boleh. Kita lihat dong listnya nih. Dari... Oke. Oke, jadi ini dari... Lampiran dari Undang-Undang... Permen LHK... Ini yang masih... Oh ini yang ke update terbaru ya. 2018 ya. Oke. Ada banyak reptil yang dilindungi. Kita bacakan salah satunya. Yang pertama nih. Kelamidosaurus Kingi. Atau Soapayung. Soapayung. Jadi Soapayung itu fotonya kayak gini. Iya betul. Ini salah satu dream patch gue sih sebenarnya. Dream patch, iya bener. Karena dia bener-bener kayak dinosaurus. Kalau di para bisa nonton... Kalau kita nonton Jurassic Park ada ya para yang kayak gitu. Yang ngecatin gitu ya. Tapi bedanya ini nggak terlalu besar. Iya. Ini nggak terlalu besar. Kecil ya. Betul. Dan ini dilindungi, jadi nggak bisa dipilih. Iya nggak bisa dipelihara. Dan penangkarannya pun juga belum tentu ada ya. Iya. Kalau kayak gini tuh emang susah banget. Soapayung itu juga dari... Di mana di Australia juga ada ya. Oh iya di Australia ada. Beda jenis. Dan itu setau gue boleh ya. Kalau yang dari luar negeri gitu nggak apa-apa ya. Nggak tahu gue. Oh nggak tahu juga ya. Nggak pernah piara. Oke. Berarti kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Selanjutnya apa tuh. Ini ada... Karetokelis insculpta. Atau labi-labi moncong babi. Labi-labi moncong babi. Atau yang biasa disebutnya Mount Bee ya. Kalau nggak salah. Kalau kalian nih yang nonton ini piara nih ya. Iya iya. Kalian bisa serahin ke BKSDA. Ada bisa kalian buka Google di BKSDA. Kalian cari BKSDA terdekat. Iya jadi kalian juga kalian serahin. Tenang nggak akan ditangkep. Iya. Karena pasti kalian biasanya kalau kayak gitu. Mereka juga paham. Iya. Mereka juga paham. Jadi ya udah bilang aja. Kalian nggak tahu ini dihendungin gitu. Karena tahu gara-gara nonton video kita. Betul. Oke kita lanjut lagi setelah dari moncong babi. Ada Ceklodoni Makordi. Jadi ini kura-kura rote satu. Gue nggak tahu nih kura-kura rote ini. Kura-kura itu Makordi biasanya layar panjang. Oh iya iya kura-kura layar panjang. Iya iya benar. Di yang di layar panjang cuma yang dari rote doang. Ada Novagini juga kura-kura pepula layar panjang. Berarti ini beda sama si Benrocki ya. Beda sama si Benrocki. Jadi itu yang Makordi sama yang apa tadi satu lagi. Satu lagi Novagini. Jadi kura layar panjang itu juga banyak spesies. Sub-spesiesnya ya. Jadi ada beberapa motifnya yang beda-beda. Nah yang nggak dilindungi itu yang si Benrocki. Yang paling polos ya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian beli kan mirip-mirip tuh. Jadi kalian juga harus lihat yang gue biar itu dilindungi apa nggak. Dan setau gue biasanya kalau yang dilindungi itu udah kelihatan katara banget bentuknya. Karena hewan dilindungi rata-rata biasanya kita rada curiga nih. Ini kayaknya jaya-jaya hewan dilindungi nih biasanya. Tapi kan yang beli di pasar nggak tahu. Namanya seller kan ya. Seller jual-jual aja gitu kan. Jadi tadi ada... Makordi sama Novagini. Kita lanjut lagi ke kura-kura dulu ya. Ini ada kareta-kareta, penyu bromo. Gue nggak tahu apa. Gue nggak ngerti penyu ya. Penyu itu air laut kan? Jadi kan kalau untuk golongan kura-kura sendiri kita tahu ada penyu, ada shovcell, ada labi-labi gitu ya. Jadi memang banyak. Ini kita golongan-golongan penyu nih. Ada Celonia midas. Ini penyu hijau. Penyu hijau mungkin yang biasa kita kalau lagi ke angir gitu ya. Mungkin. Iya. Kayak apa lagi tuh? Ada Eretmocallis imbricata atau penyu sisik. Nah ini penyu sisik yang cukup populer nih. Yang banyak kalau kita lagi main ke pantai gitu biasanya ada tuh. Terus ada Lepidocallis olivaceae. Itu apa? Penyu? Ini penyu lagi. Penyu lekang. Nah ini gue nggak tahu nih. Terus Natator depresus. Ini penyu pipi. Pokoknya segala jenis penyu kali ya? Iya kita nggak tahu. Karena pertama kita bukan tinggal di laut. Dan kita sebenarnya nggak terlalu ngerti hewan dilindungi ya? Bener-bener. Jadi kita cuma bener-bener baca skrip aja ini. Oke kita lanjut lagi. Ini buaya-buayaan. Oke. Buaya-buayaan ada Crocodilus Novagini. Novagini. Buaya Nova lagi ya. Buaya Nova. Ini waktu itu kita pernah lihat juga di Lembang ya, Farh. Kalau nggak salah. Oh iya-iya. Di Lembang Parken Zoo. Gue nggak tahu nih bedanya secara fisik apa nih sama Porosus. Ya gue juga lihatnya mirip-mirip. Iya betul mirip-mirip. Tapi apa ya kata yang jelasin disana gue udah dulu. Sisiknya lupa. Sisiknya ya kalau nggak salah sisiknya deh. Pokoknya beda lah ya. Beda. Dari ukuran mungkin beda ya kalau nggak salah. Abis dari Nova. Dari Nova Crocodilus Porosus. Porosus. Porosus ini buaya muara ya. Iya iya. Yang biasa kita lihat tuh di Brita ya. Di Discovery itu yang gede banget ya. Yang ada di kali-kali gitu-gitu ya. Iya betul. Crocodilus Porosus. Buaya muara. Ini selanjutnya Crocodilus Siamensis. Siamensis. Buaya siam berarti. Siam. Iya iya. Gue nggak tahu tuh buaya siam tuh. Bedanya sama Nova sama Porosus itu gue nggak tahu. Tapi mungkin warnanya beda kali ya. Pokoknya nanti kalian lihat fotonya ini. Nanti. Pokoknya beda-beda lah ya. Iya beda-beda kurang lebihnya ya. Terus ada lagi. Tomis Toma Sklegeli. Nah ini beda sini nggak mau nanti nih. Apa tuh ini. Ini buaya si Nyulong. Si Nyulong. Buaya si Nyulong. Si Nyulong itu kalau nggak salah nama keren itu. Valsgarial. Itu moncongnya kayak sumpit. Oh iya. Bener-bener. Gue pernah lihat video yang viral tau nggak sih. Yang orang lagi megang si Nyulong. Digigit tiba-tiba dari belakang. Itu orang luar kalau nggak salah deh. Oh iya. Ya ada orang luar gitu bikin. Jadi gigit tuh. Ya digigit. Nah kalau di Indonesia. Ini tuh termasuk buaya dilindungi. Jadi jangan dipelihara ya. Kalau kalian mau pelihara ya. Kaiman aja lah ya. Kaiman ada kan. Kayaknya Kaiman paling beres lah ya. Paling beres. Paling beres paling nggak repot ya. Nggak dilindungi. Nggak bisa gede. Nggak bisa gede gitu ya. Daripada kalian beli Porosus ya. Makannya udah setara Kaiman. Lama-lama bisa beli Kaiman loh. Bener. Masih makan Porosus. Kurang lagi. Anda ditangkap. Ditangkap. Ya berbahaya sekali. Abis itu apa lagi nih Jal? Oke kita lihat lagi. Selanjutnya ini ada golongan penyu lagi. Dermokellis koreacea. Ini penyu blimbing. Ini penyu yang paling langka. Kalau nggak salah. Karena gue pernah lihat di artikel. Dia tuh tinggal berapa ekor gitu. Oke. Penyu blimbing ini. Terus kita lihat lagi. Kegorongan kura-kura. Ada Batagur Afinis. Batagur. Batagur. Batagur yang gede. Iya betul. Biuku yang paling gede itu. Setau gue ya. Gue pernah baca-baca di artikel. Kalau nggak salah itu kura-kura. Air terbesarnya sih. Bukan ya? Kayaknya ya. Apa snapping turtle yang terbesar. Gue nggak tahu. Pokoknya yang jelas itu lah ya. Gue belum pernah lihat penampakan aslinya. Untuk si Batagur Afinis. Oke. Kita lanjut yang selanjutnya lagi. Ada Batagur lagi nih. Batagur lagi nih. Batagur. Batagur Borneoensis. Borneoensis. Bluku. Gue nggak tahu. Ini pokoknya botagur-botagur gini. Tapi setau gue ini kura-kura yang gede. Sama-sama gede-gede-gede. Oke. Orlitia Borneoensis. Baju ku. Apa ini baju ku? Gue nggak ngerti. Pokoknya fotonya kayak gini lah ya. Iya. Jadi tiga itu. Warga si Biukuan itu. Iya. Betul. Dilindungi semua. Jadi kalian perhatikan. Simak video ini sampai habis ya. Betul. Takutnya hewan kalian ternyata ada yang dilindungi. Secara kalian tidak sadar. Kalau dilindungi langsung aja serangin ke BKSDA. Bisa di cek di Google kalau ada. Oke. Oke kita lanjut ya. Selanjutnya lagi ada Lantanatus Borneoensis. Wah ini cukup populer juga. Apaan tuh? Ini biawak Kalimantan. Earless monitor. Oh, earless monitor. Iya betul. Biawak tidak bertelinga. Ini banyak banget. Nanti nggak kayak biawak ya? Betul. Dan dia namanya juga bukan varanus ya. Iya. Ini kita tahu. Ini kita pernah lihat di vlognya Panji yang viral ya. Dulu di vlognya Panji ini yang dia datang ke hutan itu ya. Ketemu ya. Ketemu. Abis itu dia videoin, direkomentasiin. Jadi kita bisa lihat secara fisiknya. Karena memang biawak ini tuh sedilindungi itu. Hmm. Ini kayak apa? Dia earless itu mungkin nggak ada copingnya kali ya atau gimana ya? Gua nggak ngerti. Gua belum pernah lihat secara langsungnya. Tapi yang jelas gua lihat malah kayak Radha Krokodowski nggak sih? Maksudnya kayak berduri-duri gitu nggak sih? Tapi gua nggak tahu deh. Ini yang jelas sih. Sayangnya dilindungi ya? Sayangnya dilindungi. Gua berharap nanti suatu saat di masa depan kita bisa ada yang ternak resmi ya. Benar, benar. Biar kita bisa punya gitu ya. Siap, siap. Ya kita berharap aja lah ya. Oke. Selanjutnya kita mulai ke ular-ularan ya. Ular dilindungi di Indonesia ini ada empat. Ada empat? Ada empat ular dilindungi. Malayo Piton Timorensis. Timorensis itu? Itu Piton Timor. Piton Timor. Gue jujur nggak tahu ya. Bukan Patola ya? Bukan, bukan. Karena ular-ular Piton yang dari Papua itu sebenarnya banyak. Ada Olive, ada Patola. Nah Piton Timorensis gua nggak tahu ini. Gua nggak pernah lihat penampilan secara fisiknya. Timor. Oke kita lihat lagi lanjut. Morelia Viridis. Morelia Viridis. Green Tree Python. Green Tree Python. Ini di luar negeri banyak ya. Tapi di luar negeri itu yang dari ACB. Hasil CB. Empur-empur CB kesana. Betul. Disini kalian jangan coba-coba yang membeli Morelia Viridis. Apalagi dari Tokopedia gitu ya. Bener. Jangan. Apalagi ngaku-ngaku di Tokped ada suratnya. Itu udah nggak mungkin banget. Boleh, boleh. Boleh banget kok. Sebenarnya bisa aja. Banyak Far. Yang udah penangkarin banyak. Banyak-banyak. Harganya cuma. Harganya berkali-kali lipat. Pasti di atas 7 digit. Udah pasti 7 digit ya. Harganya udah pasti 7 digit. Tapi aman hidup kalian. Nah. Terus dari Viridis apa lagi nih? Ada Piton Bivitatus Sanca Bodo. Sanca Bodo ini mungkin kalau di kita sebutannya Molu Rus Python kali ya. Molu ya. Molu. Ular Molu. Tapi sebenarnya beda. Molu Rus Python sekarang dipakai buat African Rock Python. Oke. Jadi nama Latina ini sebenarnya dikasih ke dia. Dan untuk Piton di Indonesia sekarang jadi Bivitatus. Bivitatus. Bivitatus betul. Kalau kalian tau Molu Sanca Bodo ya. Itu udah cukup populer juga lah. Itu ular terbesar nomor 2. Bisa? Terbesar dia? Iya terbesar nomor 2. Apalagi itu. Kita lanjut. Si Malia Boeleni. Apa itu? Sanca Bulan. Sanca Bulan. Ini tuh salah satu ular yang keren banget. Nah kecilnya tuh coklat jap ya kalau nggak salah ya. Gue nggak tau. Gue belum pernah lihat. Gue di Google fotonya coklat terus mutasi ke hitam. Anjir. Bisa kayak gitu. Berarti dia ganti warna dong? Mutasi ya? Mungkin keluarga Morelia. Apa? Gue nggak tau ya. Karena informasinya minim banget Pak. Soal si Malia Boeleni. Di Google dikit banget. Dikit banget. Dan gue nggak tau ini di luar negeri ada atau nggak yang pelihara ya. Harusnya sih ada ya. Harusnya ada. Kita lanjut ke kura-kura ya. Oke kura-kura. Ulur udah abis ya? Ulur udah abis. Empat doang. Memang ulur yang dilindungi. Jadi kalian pelihara ulur di Indonesia banyak. Ini banyak ya. Ini kayak retik nggak dilindungi. Retik tidak dilindungi. Kita lanjut lagi ya. Apalagi tuh. Ada Manuria Emis. Emis. Ini cukup populer juga ya. Kura-kura darat yang cukup populer. Karena bisa besar kayak mirip-mirip ada Brakalo gitu ya. Iya betul. Di luar negeri banyak ya. Cuman sayangnya udah dilindungi. Betul. Sayangnya udah dilindungi. Tapi dulu nggak dilindungi. Dulu nggak ya? Wah keren sih. Kita lanjut lagi. Citra-citra. Labi-labi bintang. Oh ini yang bisa gede gitu ya? Iya yang gede banget ya. Ada motifnya ya? Iya ada motifnya. Ini tetara banget sih. Dilindungi. Ini tuh maksud dilindungi. Kalau labi-labi yang nggak terlalu gede tuh. Yang kalian sering nemu di pasar. Harganya ceban. Yang buat makan. Yang buat makan itu tidak. Aman ya. Aman. Oke kita sudah selesai tentang kurak-kuranya. Sekarang kita lanjut ke fase Faranus. Ada banyak. Banyak banget. Ini yang paling banyak deh semuanya. Harus hati-hati nih berarti. Kalau beli Faranus ya. Betul. Jadi kalian harus hati-hati beli Faranus. Karena ternyata banyak nih. Sangat banyak sekali. Oke yang pertama. Yang pertama kita bahas dari Faranus Alfenbergi. 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 Peacock Monitor. Bukan Peacock Monitor. Apa dwarf monitor gitu. Oh iya pokoknya dia kecil ya. Dia nggak bisa gede. Iya. Walaupun dia nggak bisa gede. Ternyata dia dilindungi. Iya dilindungi. Jadi nggak berarti semua hewan yang bisa gede tidak dilindungi. Alfenbergi ini warnanya lucu loh. Beda-beda. Iya bener. Karena warna biru apa merah gitu. Sebenarnya warna apa. Kalau nggak salah seinget gue julukannya Peacock Monitor sih. Nah gue tau itu karena ini. Biasanya tuh biawak-biawak ini. Ini tuh paling populer di luar negeri. Di luar negeri populer banget. Iya betul. Semua biawak tuh populer banget di luar negeri. Biawak kita di luar negeri. Biawak kita di luar negeri. Kita bisa lah ternakin lah ya. Mungkin aja dari pihak pemerintah bisa. Betul. Mengizinkan untuk penangkaran yang resmi ya. Untuk melihara. Oke kita bahas. Tadi Alfenbergi ya. Biawak kecil. Kita bahas bekari sekarang. Bekari tuh. Biawak pohon. Biawak pohon ya. Golongan biawak pohon ya. Prasinus kompleks masuknya mungkin. Biawak pohon hitam berarti ya. Bekari yang hitam. Iya. Di sini namanya biawak aru ya. Oke. Terus kita boehmei. Boehmei. Ya itu juga sama ya. Biawak pohon juga ya. Baranus Indicus. Indicus ini masuknya mangrove monitor. Jadi dia golongan mangrove monitor. Baranus Indicus ya. Iya betul. Biawak Maluku. Terus lanjut lagi. Baranus Komodoensis. Komodo yang jelas lah ya. Komodo sudah jelas. Siapa yang tidak tahu. Itu ikon Indonesia ya. Lu juga pernah pegang komodo ya. Gokil. Di mana? Di Lembang Park. Gak mungkin di rumah saya. Betul. Susah juga dong. Baranus Melinus ya. Baranus Melinus. Betul. Biawak Bangga. Ini termasuk biawak mangrove juga. Sama kayak Indicus ya. Dia se.. Ini. Kalau nggak salah satu kompleks gitu ya. Indicus Kompleks. Kita lanjut lagi. Faranus Nebulosus. Nebu ini. Nebu. Harganya murah tapi sebenarnya dilindungi. Makanya ini masih banyak tersebar ya. Tolong ya. Tolong. Nebu ini tolong. Kalian pilihara salvator sumpah. Depan Nebu ya. Depan Nebu. Dan masih banyak juga. Joby juga nggak dilindungi kok. Dore nggak dilindungi juga. Kalian masih bisa pelihara itu kok. Oke. Tadi apa? Nebulosus. Nebulosus. Ya kan. Kita lanjut lagi. Panoptes. Panoptes atau Argus Monitor. Atau Tripod Monitor. Biawak yang bisa berdiri ya. Iya. Keren banget anjing ini biawaknya. Masalahnya dilindungi aja. Dilindungi. Dilindungi doang. Ini yang masalahnya di situ. Ya kan. Cuma keren banget ini biawaknya. Bisa Argus apa tuh. Ada Faranus Prasinus. Prasinus. Prasinus yang hijau ya. Lo tau kan. Pohon juga. Biawak pohon juga kalau nggak salah. Dan ini yang paling banyak orang luar pelihara. Biasanya orang-orang luar tuh setupnya tuh pake. Tera yang gede banget gitu. Terus ada pohon-pohonan. Karena dia biwak pohon ya. Iya betul. Dan mereka biasanya dikasih makan tuh. Kayak di batang-batang pohonnya itu dimasukin jangkrik. Jadi biarin mereka berburu. Nah kalau orang luar begitu biasanya tuh. Yang gue tau ya. Oke. Kita lanjut lagi dari Prasinus. Raising Ngeri. Raising Ngeri tuh setahu gue masih satu komplek sama Prasinus. Biawak pohon juga. Biawak pohon juga. Raising Ngeri. Nah gue kurang tau itu. Mungkin kayak agak-agak kuningan gitu lah ya. Raising Ngeri setahu gue. Fotonya kayak gini lah ya. Oke. Ya itu dia fotonya. Sekarang Varanus Similis. Similis. Similis ini masih. Ini sama kayak. Mirip-mirip Avenger gitu ya. Oh iya. Berarti dia biawak yang agak kecil gitu ya. Agak kecil. Warnanya hitam putih Similis. Betul. Similis warnanya hitam putih. Ya. Berarti dia golongan dwarf monitor. Dwarf monitor kompleks ya. Lanjut lagi. Varanus Timorensis. Timorensis ini sama ya. Yang kecil juga gak sih? Gue lupa. Tapi fotonya kayak gini lah ya. Ya itu. Kalau gak salah sih inget gue yang kecil juga. Oke. Jadi pentingnya dari kita untuk mempelajari ya. Terakhir. Varanus Togianus. Togianus ini gue gak tau. Fotonya mungkin ada ini ya. Oke. Varanus Togianus ini juga kayaknya gue gak pernah liat di pasaran sih. Iya. Bener-bener. Dari penghobi juga jarang banget ya. Gue jarang liat di luar negeri pun ini kayaknya juga jarang ya. Varanus Togianus. Udah selesai. Oke. Ini hampir semua hewan dilindungi udah semua ya. Udah semua. Udah semua. Oke. Jadi itu ada beberapa hewan-hewan dilindungi yang kalian kalau bisa hindari ya pelihara ya. Karena kita juga gak mau ngejudge kayak. Wah jangan begini-begini. Karena kita juga bukan orang hukum gitu ya. Tapi. Balik lagi ke sadaran masing-masing. Iya. Kalau misalnya kalian ngerasa emang udah gak bagus lebih baik jangan deh ya. Betul. Karena sesuai dengan undang-undang. Kita aturin aja nih peraturan yang udah dibuat. Iya betul. Betul. Mungkin tahun depan peraturannya beda lagi kayak siapa tau. Iya beda lagi. Maksudnya kalian sabar aja. Santai dulu aja. Nanti siapa tau hewan yang kalian mau. Tahun depan bisa jadi tebel dilindungi. Gitu kok dulu. Tunggu update nya aja lah ya. Iya betul. Kita tunggu update ya. Jadi kayaknya thank you banget buat temen-temen semua. Betul. Yang udah ikutin video ini. Iya. Ini ngeditnya capek ya masukin foto satu-satu. Satu. Iya bener-bener. Oke. Thank you banget jangan lupa. Subscribe channel saya. Subscribe channel Zaffran Smith. Iya. Dan juga jangan subscribe channel Raptal Topi ya. Betul. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Udah. Yuk. Aku suka terus ya. Bye bye. amtwitsi wooa cat. Terima kasih.